Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu Tetap semangat belajar bahasa Indonesia Nah, kita mau membahas tentang unsur intrinsik Oke, kita semua bersama-sama Unsur intrinsik ini adalah review dari yang sudah pernah kita pelajari di awal semester 1 Nah, awal ini Miss Umi akan membacakan cerita tentang kesombongan boncel Sudah pernah mendengar ya? Karena ini adalah materi dari drilling beberapa waktu yang lalu Ceritanya adalah Boncel dan Badung berencana mencuri semangka di ladang Pak Tani Keduanya mengendap-endap masuk ketika Pak Tani tidak berada di ladang Selanjutnya, mereka makan buah semangka dengan cepat dan lahap Boncel dan Badung was menikmati buah-buah semangka itu Badung berkata Ayo kita segera keluar sebelum terlambat Kita tidak usah buru-buru Semangka yang lancat ini membuat kurutku sangat nyaman Aku merasa ingin menyanyi, kata Boncel Boncel pun menyanyi Berhentilah menyanyi, Pak Tani akan mendengarnya Nasihat Badung dengan lembut Kamu pasti iri karena tidak bisa menyanyi semerdu suaraku Kata Boncel Kalau demikian, silakan menyanyi Aku lebih baik menunggumu di luar ladang Kata Badung tanpa marah sedikit pun Badung keluar dari ladang Boncel mengira suaranya sangat merdu Boncel menyanyi dengan suara keras Sehingga Pak Tani mendengarnya Pak Tani mendatangi Boncel Pak Tani melihat kulit-kulit semangka berserakan di sekitar Di sekitar Boncel berdiri Pak Tani mengetahui semangkanya di juri Boncel Boncel tidak sempat berlari Pak Tani menangkapnya Melihat temannya tertangkap Badung mendatangi Boncel Keduanya minta maaf kepada Pak Tani Dan Pak Tani memaafkan mereka Asalkan tidak mengulanginya lagi Boncel dan Badung menyadari bahwa mencuri Adalah perbuatan terjelas Nah, kira-kira Dari cerita kesombongan Boncel ini Unsur intrinsiknya apa saja ya Misalnya, sekarang kita bahas tokohnya Dari tokoh dan wataknya Temennya siapa saja nak? Ya, betul Satu, Boncel Dua, Badung Tiga, Pak Tani Nah, wataknya dari tokoh-tokoh ini Wataknya, Boncel bagaimana? Boncel itu suka memperlihatkan Apa yang menjadi kelebihannya Nah, di sini Maksudnya adalah Boncel itu congkak Dia wataknya congkak Lalu, Badung Badung itu Menghadapi sahabatnya Boncel Itu dia tidak mudah marah Dia memaham amarahnya ketika dia Menyampaikan sesuatu Tidak diikuti oleh Boncel Nah, ini bisa terlihat Dari kata-kata ini Kalau demikian Kalau demikian Silakan menyanyi Aku lebih baik menunggumu di luar ladang Kata Badung Kata Badung tanpa marah sedikitpun Ini sudah menunjukkan Wataknya si Badung Bahwa dia Tidak Kemarah Tapi dia Sabar Tadi si Boncel Congkak Lalu Badung 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 sabar Nah, Pak Tani bagaimana sifatnya Ini Kita lihat dari Sifat Pak Tani Dari kata-kata Atau kalimat Di bawah Pak Tani memaafkan mereka Asalkan tidak mengulanginya Nah, di sini Watak Pak Tani terlihat Bahwa Pak Tani adalah Pemaaf Gitu ya Dari tiga ini Tiga tokoh Dan wataknya ini Sangat dominan dalam cerita ini Dari situlah Kita bisa mengetahui Bahwa tema dari Cerita ini adalah Budi Pekerti Budi Pekerti itu melingkuti Sesuatu yang berhubungan dengan Sifat-sifat tokoh Atau watak-watak tokohnya Atau pelaku Itu ya Paham ya anak-anak Lalu Latarnya Latarnya kira-kira apa Di sini yang dominan Kalau latar waktu Kira-kira ada nggak ya Ada Latar waktu di sini Ketika Pak Tani berada Di ladang Ketika Pak Tani tidak berada Di ladang Ini ketika Menunjukkan Keterangan waktu Setelah Sebelum Ketika Itu Dalam sebuah cerita Menunjukkan Latar waktu Atau misalnya Ada suatu hari Itu juga Latar waktu Terus Latar tempat Jelas banget Di sini terlihat Latar tempat Yang dipakai dalam cerita Adalah Di ladang Pak Tani Untuk suasana Kira-kira ada nggak ya Suasananya Ini bisa terlihat Dari Kamu pasti iri Karena tidak bisa Menyanyi semerdu Aku Ada Keirian di sini Ini bisa Latar Suasana Atau Latar Suasananya Ketika Pak Tani mengetahui Boncar Di ladang Sedang makan Semangka Suasanya Jadi panik Nah Untuk latar Sudah Sekarang Yang belum Adalah Amanat Amanat Adalah Pesan Yang bisa Kita Ambil Atau nilai Kebaikan Pesan moral Yang bisa Kita tiru Kira-kira Apa Ini bisa Terlihat Dari Kalimat Yang Atau cerita Paling Bahwa Goncal dan Badung Menyadari Bahwa Mencuri Adalah Perbuatan Tercelat Berarti Amanatnya Kita Tidak Boleh Mencuri Karena Mencuri Adalah Perbuatan Tercelat Lalu Keteladanan Tokoh Bedanya Amanat Dan Keteladanan Tokoh Adalah Ini Bisa Kita Lihat Ada di Tema Sudah Latar Sudah Tokoh Sudah Ya Ini Amanat Dan Keteladanan Kalau Amanat Tadi Pesan Moral Atau nilai Kebaikan Yang bisa Kita Ambil Atau Kita Tiru Kalau Amanat Ini Bukan Untuk Tokoh Tapi Untuk Kita Pembacanya Lalu Kalau Keteladanan Adalah Sifat Atau Watak Baik Yang Ada Pada Tokoh Cerita Ini Adalah Perbedaannya Lalu Apa Keteladanan Keteladanan Dari Tokoh Berjudul Kesombongan Bunjal Tadi Terlihat Dari Pak Tani Pak Tani Keteladanannya Apa Ternyata Dia Pemaaf Keteladanan Sifat Dari Pak Tani Adalah Pemaaf Kalau Badung Badung Keteladanannya Adalah Dia Sabar Itu ya Nah Sampai Disini Tentang Untuk Intrinsip Sudah Sampai 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 Contoh 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 Dan Pembahasan Analisis Dari Cerita Kesombongan Bunjal Tadi Semoga Kita Bisa Memangani Dengan Baik Kalau Kalian Ada Pertanyaan Atau Hal-hal Yang Belum Paham Bisa Ditanyakan Misumi Selamat Belajar Dari Misumi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh